hai hai semua di kesempatan kali ini aku bikin wantan sama sumai temen-temen ini enak sekali lembut dagingnya itu lembut kenyal kurih dan ini ini aku bikin cuma satu ayam paha tapi hasilnya itu banyak sekali ya temen-temen ayam paha satu sama udang 20 dolar Hongkong ya temen-temen oke yang enggak lama-lama yang ingin tahu gimana caranya yuk langsung simak video selanjutnya dan ini udang yang udah aku bersihkan dan ayamnya juga udah aku bersihkan dan aku mau aku cuci pakai baking soda ini aku uleni pakai baking soda satu sendok setelah uleni nanti kita diamkan selama 10 menit ya temen-temen gunanya ini biar dagingnya itu enggak amis dan hasilnya itu dagingnya bikin kenyal oke kita diamkan dulu sekitar 10 menit lalu kita cuci dan ini udah 10 menit lalu kita cuci temen-temen ini kelihatan kabinnya itu agak keluar airnya agak butet gitu ya temen-temen dan ini kita cuci sampai bersih jadi hai hai kemudian tadi ayamnya itu udah begitu bersih kemudian aku pakai garam beda habis itu aku cuci lagi pakai bubbing suda ya teman oke dan ini udah bersih lalu kita keringkan dulu setelah kering nanti lalu kita blender karena aku pakai blendernya itu kecil jadi aku blender dua kali ya teman-teman kalau nggak punya blender boleh dicincang oke dan aku siapkan wadah ini buat tempat untuk ayam sama udang yang udah kita cincang blender tadi kita masukkan lalu tambahkan itu apa bawang putih yang udah dicincang sama air jahe kecap asin penyedap lalu putih tambahkan telur merica dan gula dan sesim oil atau minyak wijen lalu tambahkan 2 sendok kecil 2 sendok teh tepung maizena lalu kita aduk rata sampai merata bumbunya ya teman-teman oke cukup seperti ini dan ini udah aku siapkan buatan wantan skin bulat wantan dan putih telur untuk merekatkan dan kita ambil sebagai sedikit sedikit kita taruh dan kita bentuk dan kita pinggir-pinggirnya kita kasih putih telur biar berlengket ya teman-teman kita bentuk seperti ini dan ini nanti adonannya sebaru mau aku bikin somay dan ini udah siapkan tinggal separuh aku mau bikin somai ya teman-teman kita bentuk begini ini asal-asal saja ya teman-teman soalnya aku ganasipunya lalu kita taruh atasnya wortel yang mudah kita cincang dan kita bentuk sampai bahannya habis selamat menikmati 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 aku rebus 5 menit lalu aku angkat nanti aku rebus lagi buat sebuah teman-teman oke seperti ini lalu kita angkat dulu setelah kita angkat lalu buang airnya kita berganti air baru ya teman-teman ini tambahkan kaldu bubuk atau kaldu jamur kaldu ayam juga bisa lalu masukkan sayur seleranya menurut jelera sayurnya dan masukkan teman-teman yang menjadi rebus setengah matang tadi kita rebus lagi sampai matang oke deh sekarang udah matang lalu kita hidangkan ini kita taruh di dalam mangkok lalu tambahkan bawang goreng oke dan teman-teman ini hasilnya seger banget cocok sekali dimakan panas-panas semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati